Kamu adalah sebuah alasan ku tetap ada di dunia, kamu bukakan kesempatan aku bahagia kembali. Dalam kehidupan ini ada sebuah alasan untuk saya tetap ada di dunia itu ya cuman kamu Mas Anto. Terus ada apa ya ya pasti kita ada titik jatuh bangun enak gak enak pahit manis tapi kamu selalu memberikan kesempatan aku untuk bahagia kembali. Jadi dengan kata lain mungkin Meli mau mencoba menjelaskan bahwa eksistensi pasangan masing-masing itu memberikan arti yang dalam untuk masing-masing pasangan. Segala duka dan hilaf dalam kisah kasih yang kini terluka dipelukanmu ku merasa pantas untuk dicintai senyummu melarutkan rasa hati redamkan sedih. Nah kalau ini tuh dalam sebuah hubungan tuh pasti ada suka duka hilaf gitu ya tapi kehadiran seorang pasangan itu pasti selalu meredamkan kesedihan. Senyum itu menurut aku adalah hal yang terpenting yang dilakukan oleh sebuah pasangan setiap harinya. Jadi dalam satu perhubungan istri misalnya hilaf duka itu selalu menjadi bagian dari hidup. Nah tentu caranya bagaimana ya kita tersenyum dan lain sebagainya yang membuat pasangan kita masing-masing menjadi nyaman. Selamanya cintaku membawa ke surga yang terindah menaburkan bahagia melukiskan segala kan menjadi nyata. Jika ini takdir hadir dan datangkanlah senyummu percayalah cintaku hanya kamu surga yang aku rindukan. Kita berdoa bahwa yang menjadi pasangan kita akan bertemu lagi di surga. Jadi yang aku maksud dengan selamanya cintaku membawa ke surga yang terindah. Siapapun yang duluan itu yang akan membawa pasangan berikutnya ke surga yang terindah. Itu doa yang diminta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!